Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Kemarin sore itu saya mendapatkan berita yang sangat mengganggu saya Sangat mengganggu pikiran saya dan sangat melukai perasaan saya Kenapa? Karena ada satu berita yang sangat-sangat dibuat frame ya Sangat-sangat berbahaya ketika di framing Dengan pemikiran-pemikiran yang tidak pantas Atau dengan logika-logika yang sangat salah Jadi ada berita bahwa seorang mahasiswa itu ditangkap Karena melakukan penghinaan terhadap ibu negara Nah tapi sebenarnya itu adalah suatu berita yang sangat biasa Karena kita sudah mengetahui bahwa di zaman sosial media ini Siapapun bisa berbicara apapun Tidak terkontrol dan bahkan cenderung kasar dan brutal Nah yang menjadi sesuatu yang mengganggu pikiran saya Dan melukai pikiran saya adalah ketika ada komentar Daripada perwira tinggi kepolisian yang melakukan penangkapan itu Lalu mengatakan bahwa di tempat pelaku penghinaan itu Terdapat bendera hisbutahrir Nah ini yang perlu saya bahas Pertama-tama teman-teman sekalian Teman-teman harus memahami bahwa di dalam sebuah pemberitaan Itu ada satu hal yang seringkali dilakukan oleh orang yang memberitakan Yaitu adalah namanya framing Framing ini adalah memberikan bingkai tentang satu berita Hingga orang itu fokus pada bingkai tersebut dan akhirnya kehilangan cerita total Misal ketika kita mengatakan Terjadi pembunuhan di tempat ini Dan pelakunya ternyata memakai pin La ilaha illallah muhammadur rasulullah Nah ini framing Apa yang ini di framing dari sana Yang ini di framing adalah bahwa pelaku ini di inspirasi oleh kalimat tawhid Di inspirasi oleh kalimat la ilaha illallah Sehingga melakukan pembunuhan Itu framingnya Padahal faktanya adalah ada seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang yang lain Ada pun motifnya belum diketahui Ada pun hal yang lainnya belum terbukti Dan sedang diselidiki Dan harusnya diselidiki Tapi framing daripada berita itu adalah kalimat la ilaha illallah tadi Nah ini namanya framing dalam berita Dan seringkali framing ini dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak suka pada sesuatu Misal contoh Framing ini terjadi berkali-kali ketika kita mengamati berita-berita di luar negeri Misalnya di BBC, di CNN Tidak jarang ketika kita melihat Ketika ada kasus misalnya terjadi Yang melibatkan seorang muslim Misalnya pembunuhan di Perancis Misalnya pembunuhan di Amerika Yang melibatkan orang muslim Maka langsung framing berita itu disampaikan begini This jihad This jihad gitu kan ya Atau kemudian pelaku ini melaksanakan jihad Jihad ini, jihad ini Senantiasa dikatakan seperti itu This terror attack Was done by a muslim misalnya Bahwa teror ini dilakukan oleh seorang muslim misalnya Maka di framing disitu Bahwa teror ini dilakukan oleh muslim Berarti muslim sama dengan teror Jihad sama dengan teror Senantiasa dilakukan seperti itu Tapi apabila itu dilakukan oleh seorang yang bukan muslim Maka framingnya berbeda Framingnya mungkin dikatakan yang lain Misalnya contoh homicide Misalnya dikatakan Apa namanya Ini orang pelakunya adalah seorang Siko gitu kan ya Orang yang gila dan sebagainya Tapi bukan seorang yang muslim Dan bukan teror Ini yang disampaikan Jadi ada framing disitu yang dikatakan Disampaikan Nah kembali lagi Dalam berita yang tadi kita awal Sampaikan Dalam kasus penghinaan ibu negara Kita semua faham Dan kita semua sepakat Bahwa tidak boleh ada seseorang Menghina kehormatan orang lain Itu semua sudah disampaikan di dalam Islam Berarti kita tidak boleh menghina kehormatan orang lain Memfitnah kehormatan orang lain Semua sudah final dibahas di dalam Islam Bukanlah muslim Orang yang suka mencela Suka berkata kotor Dan suka menista Begitu Rasulullah S.A.W.T. menyampaikan kepada kita Tapi Apa yang kemudian didapatkan dari pada berita ini Ditangkap pelaku penghina ibu negara Dan di rumahnya terdapat bendera Hizbut Tahrir Ini framing Bahwa bendera Tauhid Ini dijadikan sebagai Inspirasi seolah-olah Pelaku penghinaan Berarti seolah-olah dikait-kaitkan Seolah-olah ada hubungannya Seolah-olah ada korelasinya Antara bendera Hizbut Tahrir Yang disampaikan disana Nanti kita bahas tentang bendera ini Dengan kemudian pelaku penghinaan terhadap ibu negara Nah ada beberapa kesalahan logika disini Pertama teman-teman sekalian Bendera Tauhid Bendera yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu bukan bendera Hizbut Tahrir Dan ini sudah kita sampaikan berkali-kali Sudah dijelaskan oleh banyak orang berkali-kali Bahwa bendera Tauhid Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini bukan bendera satu pun organisasi Apalagi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir Tapi ini adalah bendera Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berdasarkan dengan banyak hadis Salah satunya bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan bendera ini Disampaikan oleh Ibnu Abbas Karena terayatu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saudah Waliwa'uhu abiad Bahwa sesungguhnya Panji Rasulullah berwarna hitam Dan benderanya berwarna putih Bertuliskan dengan kalimat Termaktub di dalamnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Apa itu artinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya perlu saya ingatkan Bahwa itu adalah syahadat Anda Itu adalah syahadat seorang Muslim Bahwa kalimat itu bertuliskan Tidak ada sesembahan Kecuali Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Itu adalah syahadat kita Maka sekali lagi Salah besar Adalah sebuah Pemframingan yang sangat tidak pantas Yang sangat tidak terpuji Bahkan terkesan Sangat-sangat memaksakan Apabila ini adalah bendera Hizbut Tahrir Itu yang pertama Yang kedua Kalau seandainya ada yang mengatakan Bahwa bendera Hizbut Tahrir Adalah bendera bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tapi kita coba lihat Misalnya contoh Hizbut Tahrir misalnya punya anggota Dan anggotanya mengucapkan Dua kalimat syahadat Apakah dikatakan Lantas ketika ada orang Mengucapkan dua kalimat syahadat Lantas dia adalah Anggota Hizbut Tahrir Ini adalah logikal falasi Ini adalah sesuatu logika yang salah Tidak bisa seperti itu Orang Hizbut Tahrir bersyahadat Berarti orang bersyahadat Itu adalah orang Hizbut Tahrir Ini adalah premis yang salah Yang mengakibatkan Si logisme yang salah Logika berpikir yang salah Nah itu adalah Kemudian logika berpikir yang salah Yang kedua Logika berpikir yang salah Yang ketiga adalah Bukankah pemerintah Sudah membubarkan Hizbut Tahrir Loh kok kelihatannya Kayak baper gitu Lalu kemudian Gak bisa move on Dari Hizbut Tahrir Kemudian membahas lagi Hizbut Tahrir Membahas lagi Hizbut Tahrir Seolah-olah Hizbut Tahrir Adalah otak Atau yang mendasari Yang menginspirasi Seluruh tindakan-tindakan jelek Yang terjadi di atas Muka bumi ini misalnya Makanya adalah sesuatu Yang sangat berlebihan Dan sangat memaksakan Nah lalu kemudian Yang paling penting lagi Kesalahan logika yang lain adalah Bahwa ini didasarkan Atas Islam Padahal kita melihat Bahwa Islam Itu harus dihukumi Bukan dari pelakunya Tapi dari konsep Dasar itu sendiri Konsep dasar Islam itu sendiri Contoh misalnya Apakah Hizbut Tahrir Memperbolehkan penghinaan Terhadap seseorang Yang sudah saya terangkan tadi Bahwa kehormatan seseorang Termasuk yang dijaga Di dalam Islam Dan dijamin di dalam Islam Yang kedua Apakah seorang Muslim Ketika dia memperjuangkan sesuatu Apakah dia boleh berbuat semaunya Ternyata tidak Ada syariat-syariat Yang mengaturnya Ada aturan-aturan Yang membatasi Mana yang boleh dilakukan Ketika berdakwah Dan mana yang tidak boleh dilakukan Ketika berdakwah Termasuk menghina seseorang Termasuk kemudian berpakaian Dengan cara yang rapi Termasuk berhubungan Dengan orang lain Secara benar Nah apabila dikatakan disitu Misalnya contoh Ditangkap seseorang pelakunya Lalu kemudian ditunjukkan disana Bahwa kemudian lututnya kelihatan Aurotnya tidak terjaga Lalu apakah kemudian Ini adalah seorang pelakunya Pelaku yang mengerti tentang Islam Dan kemudian aktivis Islam Tentu saja kita harus bertanya disitu Apalagi kemudian Sampai chatting dengan seorang wanita Yang bukan mahrumnya Yang bukan istrinya Ini pun perlu dipertanyakan Tapi kembali lagi Soalan framing Saya cuma ingin bilang Bahwa siapapun yang melakukannya Apakah itu adalah polisi Apakah itu adalah media Saya ingin mengatakan Bahwa apa yang Anda lakukan Itu jahat banget Lah kenapa Karena ini adalah penggiringan Opini pada sesuatu yang salah Sehingga orang-orang ketika mendapatkan itu Apa yang Anda inginkan sebenarnya Ketika orang membaca berita itu Apa yang Anda inginkan sebenarnya Apakah yang Anda inginkan Bahwa ketika orang membaca berita yang tadi Bahwa sesungguhnya pelaku penghinap Ibu negara itu Lalu kemudian dia adalah seorang Yang membawa bendera La ilaha illallah muhammadur rasulullah Atau dia misalnya Di framing sebagai seorang simpatisan Nanti apa yang Anda ingin orang dapat Apa yang Anda inginkan Orang untuk kemudian opinikan Ketika mendapatkan itu Yang Anda inginkan apakah begini Oh ternyata Semakin orang memahami Islam Semakin nanti jadi bahaya dia Oh ternyata Ketika orang itu memegang bendera La ilaha illallah muhammadur rasulullah Ternyata dia adalah pelaku penghinaan Ketika dia memegang bendera La ilaha illallah muhammadur rasulullah Maka lisan-lisan yang kasar Dan dia adalah orang yang sangat ekstrim Intoleran Anti keberagaman Apakah itu yang Anda inginkan Kalau benar itu adalah yang Anda inginkan Berarti Anda sangat jahat sekali Tapi apabila bukan itu yang Anda inginkan Seharusnya Anda harus lebih tahu Harus lebih berusaha Menyampaikan berita dengan proporsional Menyampaikan berita dengan adil Menyampaikan berita dengan benar Sehingga tidak terdapat orang-orang Yang kemudian salah faham tentang itu Nah pertanyaannya lagi Seringkali penguasa mengatakan Bahwa kaum muslimin menggoreng isu ini Menggoreng isu itu Untuk menjatuhkan pemerintah Teman-teman sekalian Coba harusnya kemudian kita sadar Harusnya ketika kita tidak ingin Ada sesuatu yang datang kepada kita Mbok ya harusnya kemudian Segala sesuatunya dijaga Kalau seperti ini dilakukan terus-menerus Framing jahat terhadap Islam Stigmatisasi negatif terhadap kaum muslimin Stigmatisasi negatif terhadap para ulama Maka wajarkah ketika orang-orang muslim Kemudian bergerak Orang-orang muslim kemudian berkata-kata Bahwa ini tidak betul Reaksi selalu hasil daripada satu aksi Nah maka aksi-aksi itu Bisa jadi diakibatkan pemerintahan Atau penguasa yang juga tidak fair Dalam menyampaikan satu berita Nah oleh karena itu saya mengundang Saya siap insya Allah Ketika kepolisian ingin mengajak diskusi Misalnya Sebenarnya apa sih keterkaitan bendera ini Dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Atau dengan penghinaan ibu negara Ayolah kemudian kalau mau kita diskusi Kita ngobrol bareng-bareng Jangan sampai kemudian framing-framing negatif ini Terus-menerus dilakukan Seolah-olah Islam bertanggung jawab Atas seluruh keburukan Seolah-olah Hizbut Tahrir bertanggung jawab Atas seluruh keburukan Padahal itu tidak terbukti Ada satu media hukum yang bisa digunakan Untuk kemudian membuktikan segala sesuatu Kalau memang perlu dibuktikan Tapi bukan dengan menebar Yang namanya ketidaknyamanan Menebar yang namanya stigmatisasi Menebar yang namanya tadi Framing di dunia opini Di dunia media Ini tentunya sangat tidak bijak sekali Ini adalah kekhawatiran saya Ini adalah unek-unek yang saya harus sampaikan Supaya teman-teman tahu Bahwa hati-hati dengan framing Hati-hati dengan stigmatisasi negatif Lihat Islam dari konsepnya Bukan dari orang yang melakukannya Atau bukan dari framing yang disampaikan Walau-olah Mishawab Saya Felix Yaw Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh